Yang pertama-tama ada pendahuluan, jadi sistem pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan perusahaan. Maka dari itu sistem ini dibangun untuk mempermudah proses pembelian dalam pengadaan persediaan. Selanjutnya ada deskripsi sistem pembelian, jadi yang dimaksud dengan sistem pembelian di sini adalah sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk melaksanaan pengelolaan bahan baku, bahan penolong, keperluan kantor, dan aktifat tetap yang digunakan dalam kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Dokumen-dokumen yang terkait dengan sistem pembelian ada enam, yaitu Fungsi yang terkait dengan sistem pembelian ada empat, yaitu Fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan yang terakhir ada fungsi akuntansi. Prosedur sistem pembelian ada sepuluh, yang pertama prosedur permintaan pembelian, yang kedua prosedur permintaan penawaran harga, dan pemilihan pemasok, yang ketiga prosedur order pembelian, yang keempat prosedur penerimaan barang, yang kelima prosedur pencatatan hutang, yang keenam prosedur distribusi pembelian, yang ketujuh prosedur permintaan cek, yang kedelapan prosedur pembuatan bukti kas keluar, yang kesembilan prosedur pembayaran kas, yang kesepuluh atau yang terakhir adalah prosedur pencatatan pengeluaran kas. Flow chart pembelian tunai dimulai dari bagian gudang, mengecek persediaan barang di gudang, kemudian menerbitkan laporan permintaan yang akan dibeli. Laporan permintaan tersebut dikirim kepada bagian pembelian, kemudian meminta daftar harga ke supplier, dan membuat laporan permintaan daftar harga barang. Kemudian laporan tersebut dikirim kepada bagian pemasok untuk membuat daftar harga barang. Daftar harga barang tersebut dikirim kepada bagian pembelian untuk melakukan pesanan pembelian barang. Pesanan tersebut dikirim kepada bagian pemasok agar mengirimkan barang dan membuat bukti pengiriman barang, yaitu nota pembelian. Nota pembelian yang rangkap 1 di arsip, yang rangkap 2 dikirimkan kepada bagian penerimaan. Kemudian bagian penerimaan mengecek barang yang dibeli, kemudian membuat laporan penerimaan barang. Laporan penerimaan barang terdiri dari 2 rangkap, yang rangkap kedua di arsip selesai, kemudian yang rangkap 1 dikirimkan kepada bagian keuangan. Kemudian membuat bukti pembayaran atau kwitansi menjadi 2 rangkap, yang rangkap 1 di arsip, kemudian yang rangkap kedua membuat laporan pembelian barang. Laporan pembelian barang menjadi 2 rangkap, yang rangkap pertama di arsip, kemudian rangkap kedua dikirimkan kepada pembinaan, kemudian di arsip. Flowchart pembelian kredit Dimulai dari bagian gudang, mengecek persediaan barang di gudang, menerbitkan laporan permintaan yang akan dibeli, kemudian laporan tersebut dikirimkan bagian pembelian, dan meminta daftar harga ke supplier membuat laporan permintaan daftar harga barang. Laporan tersebut dikirimkan kepada pemasok, dan membuat daftar harga barang. Daftar harga barang dikirimkan bagian pembelian, dan melakukan pesanan pembelian barang. Pesanan tersebut dikirimkan kepada pemasok, masok mengirimkan barang, dan membuat faktur pembelian. Faktur pembelian rangkap 1 di arsip, rangkap yang kedua dikirimkan kepada bagian penerimaan. Kemudian mengecek barang yang dibeli, membuat laporan penerimaan barang menjadi 2 rangkap, yang rangkap kedua selesai, kemudian yang rangkap pertama dikirimkan kepada bagian keuangan. Kemudian mencatat utang, menghasilkan laporan utang, dan membuat surat pembayaran utang. Surat pembayaran utang menjadi 2 rangkap, rangkap kedua dikirimkan kepada pemimpinan, kemudian di arsip. Kemudian rangkap pertama, membuat faktur lunas. Faktur lunas terdiri dari 2 rangkap, rangkap pertama di arsip, rangkap kedua, membuat laporan pengurangan utang. Laporan pengurangan utang terdiri dari 2, yang rangkap pertama di arsip, kemudian rangkap kedua, dikirimkan kepada pembinaan, kemudian di arsip. Sistem pengendalian intern. Terdapat 3 unsur pokok yang harus diperhatikan dalam sistem pengendalian intern, sistem pembelian, yang pertama organisasi, yang kedua sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan yang ketiga praktik yang sehat. Kesimpulan, dari penjelasan yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pembelian dilakukan oleh bagian dan fungsi yang saling terkait. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewangan wawenang dan tanggung jawab, serta menjaga kekayaan perusahaan, keakuratan, dan keandalan data transaksi. Sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.